Pemirsa tempat wisata air Aquabum Singkut yang ramai dikunjungi warga di saat libur Idul Fitri kembali menelan korban jiwa. Seorang bocah tewas tenggelam saat mandi di Aquabum Singkut. Hal ini dinilai manajemen pengelola lalai dalam tenaga ahli. Bocah berusia 7 tahun berinisial N tewas setelah tenggelam di kolom renang milik Aquabum kecamatan Singkut. Tewasnya N disinyalir kelalaian pengelola yang tidak memiliki tenaga profesional dalam mengatur manajemen wisata air Aquabum Singkut. Insiden tenggelamnya Bocah berinisial N terjadi pada Rabu Siak. Wisata Aquabum sempat heboh karena N tidak terselamatkan. Sayangnya setelah insiden tersebut, wisata Aquabum Singkut masih beroperasi. Inza, petugas parkir setempat, menyaksikan seusainya diangkat dari kolom renang. Pengawasan Aquabum dinilai lalai dan tidak memiliki tenaga profesional dalam pengelolaan wisata air. Itu tenggelamnya sekitar jam 2 siang, 10 menunggu ramai. Dari kolom ini ada penjaganya, setiap kolom ada penjaganya. Posisi ramai, kadang memantar satu orang saja mungkin itu memantar satu orang lain. Jadi tidak terkontrol gitu ya mas ya? Tidak terkontrol. Jadi saat kan yang lain masuk, yang lain tidak terkontrol lagi mas. Sementara reportai Jek TV mencoba beberapa kali menghubungi satu reskrim Polres Harulangun, tidak mendapat respon hingga berita ini ditayangkan. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan.